Terima kasih Jadi sebenarnya Masalah kantong mata itu Bukan masalah Di lokalnya Sini kan disini Biasanya itu Adalah dalam ilmu Pengobatan natural Itu Masalahnya adalah Di organ Ada beberapa cara yang kita bisa Lakukan baik secara lokal Atau mungkin secara Apa namanya Tubuh kita Dan kebiasaan yang pertama Cobalah untuk Tidur ya, tidur yang cukup Atau tidur di waktu-waktu Yang dicontohkan Rasulullah SAW Misalkan tidur, habis sisa tidur Nanti malam bangun, jadi teman-teman yang Biasa begadang-begadang itu saya sarankan Lebih baik anda tidur aja Kalau mau ngerjain tugas Lebih baik kerjanya malam Karena itu lebih berfaedah Atau lebih berkah Dan memang ulama zaman lo seperti itu Ya Memang ulama zaman lo seperti itu Mereka lebih banyak Mengerjakan Atau mungkin menghafal Atau menulis itu di malam hari Daripada Memaksakan diri habis isa Nanti malam-malam ketiduran Sayang, mendingan malam Sempatkan sholat Kemudian mengerjakan tugas Sampai subuh Itu jauh lebih baik Karena tidur kita sudah cukup Dengan tidur habis sisa itu Itu yang pertama Lalu jangan Tidur di waktu-waktu yang dilarang Seperti mungkin tidur pada maghrib Tidur pada asyar Atau tidur pada subuh Itu tidak dianjurkan dalam Islam Ya, atau mungkin dianjurkan dalam Petunjuk Rasulullah salam-salam Ya, kemudian Yang selanjutnya adalah Bisa beberapa herbal ini Anda pakai Misalkan untuk Daerah Apa Mata itu Ya, Anda bisa kompres dengan Timun Jadi timun itu dipotong Nanti ditempelkan di mata Mungkin waktu mau tidur juga bisa Itu salah satu yang Juga bisa membantu Menghilangkan itu Kemudian Beberapa jenis herbal Atau mungkin beberapa herbal Yang bisa rutin dikonsumsi Seperti madu Habatusaudah Atau kurma Itu coba dirutinkan Untuk dikonsumsi Jadi madu, kurma, dan habatusaudah Dan perbanyak air juga Air-air hangat Jadi air-air yang Dingin itu Sebaiknya dikurangi Dan tentunya Makanan-makanan yang Gak sehat juga dikurangi Jadi sebenarnya itu tuh tanda Jadi kantong mata Apalagi sampai hitam Kayak begitu tuh tanda Tanda tidak sehatnya Organ yang ada pada Dalam tubuh kita Atau organ internal Ya Dan Salah satunya itu adalah Tadi yang pencernaan juga bermasalah Limpa bermasalah Ginjal juga bermasalah Jadi makanya Kita mengkonsumsi yang Menguatkan mereka Ada kurma Tadi kurma Habatusaudah Madu Termasuk juga misalkan Kayu manis juga bisa Anda konsumsi Secara cukup Untuk memperbaiki itu semua Nanti lama-lama tubuh akan Menghilangkan sendiri Keluhan tadi Allah Ta'ala Alam Alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati